Rizky Rido Ramadhani Rizky Rido Ramadhani merupakan pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai back tengah untuk klub Liga 1 Persija Jakarta dan tim nasional Indonesia. Saat ini dia merupakan salah satu pemain andalan timnas, baik di kelompok umur maupun tim senior. Selain memiliki kepribadian yang disiplin dan lugas, dia juga dapat memimpin rekan-rekannya dengan sangat baik di lini pertahanan. Selain kokoh dalam bertahan, dia juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya timnas mencetak gol. Namun tahukah kamu, ternyata Rizky Rido mengawali karirnya dari bermain sepak bola jalanan. Dalam sebuah wawancara di Youtube PSSI, pemain kelahiran Surabaya 21 November 2001 itu mengungkapkan saat kecil dirinya kerap bermain bola di jalan raya. Dulu waktu kecil sering main sepak bola di jalan raya, seperti itu masih jadi kayak orang tua lebih khawatir kalau saya main di jalan raya. Akhirnya pada waktu kelas 2 naik ke kelas 3 SD saya ikut klub sepak bola di Surabaya. Kalau dulu masih kecil inginnya cuma main-main-main aja, tapi kalau sekarang besar udah kayak pikirannya udah kayak pengen banggain orang tua, pengen banggain orang yang disayang. Hal ini membuat orang tuanya khawatir, oleh karena itu dirinya kemudian dimasukkan ke salah satu sekolah sepak bola di Surabaya. Sejak saat itu Rido mulai pindah-pindah SSB untuk memperdalam ilmu sepak bolanya. Menariknya pada awal karirnya, Rizky Rido adalah seorang striker. Namun setelah satu dan lain hal, dirinya disarankan untuk menjadi seorang stopper. Barulah setelah cukup bekal, Rido mulai ikut seleksi di persebaya Surabaya, dan berhasil masuk ke sekuat persebaya U19 di usia 17 tahun. Bersama tim muda Bajul Iju, Rido berhasil menampilkan permainan luar biasa yang membuatnya promosi ke tim senior, dan berkesempatan membela tim Nas Indonesia U19. Singkat cerita, performa Rido di atas lapangan semakin meningkat. Kursi pelatih tim Nas Indonesia senior yang dipegang oleh Sinta Yong juga membuatnya debut di tim Nas senior pada usia 19 tahun. Berikut ini adalah profil dan perjalanan karir Rizky Rido Ramadhani, kapten tim Nas U23 dan sosok penting di pertahanan tim Nas Indonesia. Nama lengkapnya adalah Rizky Rido Ramadhani. Dia lahir di Surabaya pada 21 November 2001 dan memiliki Zodiac Scorpio. Ia memiliki tinggi 183 cm dengan berat 59 kg. Rizky Rido beragama Islam, pria dengan nomor punggung 5 di tim Nas ini berasal dari Surabaya, tepatnya daerah Gunung Keramat, Kelurahan Putat, Kecamatan Sawahan. Selain fokus bermain sepak bola, Rizky juga tekun menjalani studinya. Melansir dari laman Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Dia merupakan mahasiswa program studi S1 Manajemen di UM Surabaya jurusan manajemen. Dan terdaftar sebagai penerima beasiswa jalur atlet. Tidak sendiri dia berkuliah bersama sejumlah pemain sepak bola lokal lainnya. Seperti Koko Ari, Andre Oktaviansyah, Alui Selamat, dan Muhammad Hidayat. Di sebuah konten tanya jawab Youtube Persebaya, Rizky Rido mengakui bahwa idolanya adalah Hansa Muyama. Rekan timnya sendiri di Persebaya, Persija, dan Timnas Indonesia. Lensa Alvin, Cak Rit, pemain idola dalam negeri maupun luar negeri. Memain idola dalam negeri, saya sudah sering menjawab Hansa Muyama. Dari luar negeri, Virzil Vanjik. Karena kemimpinannya bagus. Orangnya lukas, tapi sekarang cedera guys. Melansir dari laman Transfer Market, Rizky Rido yang saat ini memiliki nilai pasar 7,39 miliar. Memulai karir sepak bolanya dengan bergabung ke Sekolah Sepak Bola atau SSB Sumo Putro. Pada 2018-2019, barulah dia hijrah ke Akademi Persebaya Surabaya dan menjadi bagian dari skuad Persebaya U20 yang bermain di Liga 1 U20 pada tahun 2019. Saat itu dia menjadi pemain inti dari tim yang dilatih oleh Uston Nawawi tersebut. Nama Rizky Rido, Ramadhani berhasil dikenal luas setelah sukses masuk Sekolah Persebaya U20 yang berlaga di Elite Pro Akademi U20 pada tahun 2019 yang lalu. Setahun berselang secara mengejutkan, dia langsung dipromosikan ke tim Persebaya Senior pada tahun 2020 berkat penampilan impresifnya. Ia menjalani debutnya di tim senior dalam laga persahabatan melawan Persis Solo di Stadion Glora Bung Tomo pada 11 Januari 2020. Dia tampil pertama kali di pertandingan Liga 1 bersama Persebaya pada 13 Maret 2020. Saat itu dia menjadi starter dalam pertandingan melawan Persipura Jayapura. Namun kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia tersebut harus terhenti sementara waktu pada 2020 karena pandemi COVID-19. Selama karirnya bersama tim senior Persebaya, Rizky Rido berhasil tampil dalam 38 pertandingan dan mencetak 3 gol hingga musim akhir 2022-2023. Perjalanan karirnya di tim kebanggaan masyarakat Surabaya itu harus berakhir setelah 3 musim membela Bajul Ijo. Pada April 2023 lalu, dia menandatangani kontrak dengan Persija Jakarta. Dia pun resmi hijrah dan akan berseragam Persija hingga 2026 mendatang. Rizky Rido memulai debutnya sebagai pemain timnas Indonesia pada ajang kejuaraan remaja U19 AFF 2019. Dia juga pernah menjadi kapten Indonesia U19 saat melakoni laga persahabatan melawan Bulgaria U19 pada 5 September 2020. Rizky Rido juga mendapat kesempatan untuk bergabung dengan timnas U23 sejak tahun 2021. Tampil impresif bersama timnas U19 Indonesia, Rizky pun mendapat panggilan untuk bermain bersama timnas senior pada Mei 2021. Dia membuat caps pertamanya pada 29 Mei 2021 dalam pertandingan persahabatan melawan Oman. Dia juga menjadi back tengah termuda yang bermain di kualifikasi Piala Dunia FIFA bersama timnas. Pada Maret 2023, Rido berhasil mencetak gol pertamanya untuk Indonesia dalam pertandingan persahabatan melawan Burundi. Bersama timnas senior Asuhan Sintayong, Rizky Rido menjelma menjadi sosok back tangguh di jantung pertahanan timnas Indonesia. Dalam hal ini Rizky Rido mengakui bahwa Sintayong telah menjadi sosok penting yang mengubah karirnya. Menurutnya pelatih asal Korea Selatan itu sudah membantu dirinya untuk lebih disiplin dan lebih dewasa dalam bermain. Sebagai informasi, Rizky Rido bisa dikatakan menjadi salah satu andalan Sintayong di lini pertahanan timnas Indonesia. Bahkan nama Rizky Rido tetap dipertahankan meski timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain berkualitas lainnya. Hal ini tentu membuktikan bahwa pemain bersija itu memang memiliki kualitas. Sementara itu, tantangan Rizky Rido untuk mempertahankan posisinya di timnas Indonesia bakal semakin berat. Seperti yang diketahui, skuad Garuda kini telah resmi menaturalisasi back klub Eredivisi, Mesh Hilgers, pada 30 September yang lalu. Mesh Hilgers diproyeksikan sudah bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober yang akan datang. Timnas Indonesia nantinya akan memiliki jadwal dua kali bertanding pada bulan tersebut. Rinciannya yakni melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan China lima hari berselang. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Rizky Rido sendiri mengaku mendukung kedatangan Mesh Hilgers. Menurutnya, Mesh Hilgers akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Rizky Rido juga berniat untuk mengambil pelajaran dari Mesh Hilgers agar bisa tampil lebih baik. Rizky Rido bisa dikatakan masih menjadi back utama timnas Indonesia, meski kini skuad Garuda dihuni banyak pemain naturalisasi yang bermain di lini belakang. Menurut Rizky Rido, itu semua berkat pelatih Sintayong, yang sudah membantunya terus berkembang hingga mempercayainya. Rido hampir selalu dimainkan dalam laga krusial skuad Garuda bersama dengan Jay Itses dan Justin Hapner. Pemain persinja Jakarta itu dianggap sebagai salah satu pemain Liga Indonesia yang bisa bersaing dengan pemain abroad atau keturunan. Selama membela merah putih, Rizky Rido telah membawa Indonesia mendapatkan medali perunggu di ajang ASEAN Games 2021 di Vietnam. Dia juga membantu Garuda Muda untuk meraih medali emas di ASEAN Games 2023 di Kamboja. Kini di usianya yang masih di angka 23 tahun, Rizky Rido telah menjadi salah satu back tengah terbaik di Indonesia. Dirinya telah menjadi sosok penting di klubnya Persija Jakarta dan juga timnas Indonesia baik U23 maupun timnas senior. Bravo, Sepak Bola Indonesia! Terima kasih telah menonton!